Solusi simpel. PlayStation 3 yang error 8.0.0.2.F.2.8.1. 1. Persiapkan PS3 yang normal. 2. Lepas HDD internal PS3 yang error dan pastikan HDD internal kondisi normal. 3. Pindahkan HDD PS3 yang error tadi ke PlayStation 3 yang normal. 4. Install OS firmware baru HDD internal yang terkena error kode 8.0.0.2.F.2.8.1 di PS3 yang kondisi normal. Setelah mendapatkan HDD yang sudah terinstall OS firmware baru. Pasang kembali ke PS3 yang terkena error 8.0.0.2.F.2.8.1. 5. Masuk recovery save mode. 6. Pilih sistem update. 7. Install Cefway HFW terbaru. 8. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami.